Bisa dapet penghasilan 2 juta sehari dari Sopi, ya, tanpa harus jualan atau packing barang sendiri. Dan ini peluangnya sangat luar biasa, terutama dari Sopi Video. Nah, mungkin sebagian orang akan mengasal ya untuk cara uploadnya. Nah, di video kali ini, saya pengen sharing gimana sih cara upload yang bener. Dan tentu saja, ini sebenarnya juga, ya, bisa menjadi peluang baru buat kalian. Karena siapa tau kalian fokus di TikTok affiliate, lalu pengen dapet cuan juga di Sopi. Nah, video kali ini mungkin, ya, saya pengen sedikit sharing aja bagaimana cara saya biar bisa cepat dapet penghasilan dari Sopi. Yuk, langsung aja kita akan bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, ya, seperti biasa, ternyata saya juga di luar ekspektasi ya video saya kemarin yang membahas tentang Sopi affiliate ternyata rame banget. Dan ternyata peminat Sopi memang masih banyak ya, kirain sudah pada pindah ke TikTok. Nah, ini Sopi video itu mulai bangkit sejak TikTok Shop kemarin ditutup. Ya, latar belakangnya seperti itu. Akhirnya, Sopi mulai bekerja keras untuk mengadopsi sistem-sistem yang ada di TikTok affiliate. Yang mana bisa request sample, bisa upload video, bisa live streaming sambil jualan padahal dia bukan pedagang. Itu mulai diimplementasikan di Sopi yang akhirnya membuat para konten kreator di TikTok affiliate sebelumnya pada pindah ke Sopi. Nah, dari sinilah ternyata pada sadar nih, oh ternyata di Sopi juga bisa menguntungkan loh. Nah, ini loh, inilah titik baliknya. Dan saya kemarin ngobrol-ngobrol sama teman saya dan beliau, saya nggak tahu ya apakah boleh di-sharing apa nggak. Cuma yang jelas, kemarin beliau sharing udah dapet income 2 juta dalam waktu sehari ya. 2 juta tiap hari dari ngonten di Sopi. Ya, Sopi kan bukan sosial media. Kok bisa ngonten di Sopi dapet cuan? Ya, memang seperti itu. Buat mungkin emak-emak atau ibu-ibu rumah tangga di luar sana yang mungkin buka aplikasi Sopi, terus lo nontonin live streaming sambil belanja, itu nggak semuanya penjual, Leo ya. Sekarang, by the way, kebanyakan itu juga sekarang mulai kayak TikTok, yaitu para afiliator. Mereka bukan packing sendiri, mereka juga kadang nggak punya semua barangnya sendiri, cuman ya ada dimasukin di etalase, di share-share, dan lain sebagainya. Dan ada juga yang dari Sopi Video. Nah, kita akan mulai langsung beranjak ke Sopi Video deh. Intinya adalah buat teman-teman yang pengen menghasilkan uang dari Sopi, ya Sopi Video, teman-teman mungkin nanti bisa tonton di playlist Sopi Affiliate dari nol. Ya, itu nanti saya bikinkan playlistnya, nanti teman-teman tinggal klik aja, nanti lokasinya saya akan tampilkan deh di layar lokasinya di mana untuk playlistnya, teman-teman bisa tonton dari awal, ya biar agak enakan lah nanti ya, belajarnya biar bisa sama-sama sambil bareng-bareng. Karena jujur, saya sendiri pribadi pun nggak terlalu fokus di Sopi ya, karena saya sendiri pun nggak pernah nge-live juga di Sopi, dan kalau untuk dapat penghasilan 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu setiap hari, ya masih bisa lah ya, Alhamdulillah ya, padahal videonya hasil re-upload dari TikTok saya. Jadi buat kalian ya, untuk yang bang saya nggak punya produk dan lain sebagainya, udah semuanya udah pernah saya bahas teman-teman, semuanya udah pernah saya bahas, teman-teman tinggal cek aja di playlist Sopi Affiliate dari nol tadi ya. Oke, di video kali ini saya akan fokuskan, ini termasuk salah satu seri di playlist Sopi Affiliate dari nol ya, salah satu serinya. Kenapa? Saya bilang, karena di sini kita akan berfokus di bagian cara uploadnya. Nah, uploadnya nggak ngasal ya, harus ada pertimbangan-pertimbangan yang juga harus kita perhatikan. Oke, di sini saya langsung aja, saya akan buka aplikasi Sopi saya dulu ya, teman-teman. Nah, teman-teman buat yang mau join Sopi Affiliate ya, teman-teman sebenarnya itu bisa juga bikin tim. Nah, kalau kalian pengen join dengan tim saya itu juga bisa ya, teman-teman. Ada di bagian sini nih, ada diajak member baru. Nah, teman-teman bisa nih, nanti linknya akan saya taruh di kolom komentar ya. Di sini ada kode tim saya, VVJDTV. Tinggal kalian ketikkan aja saat pendaftaran. Nanti saya pengen juga sih berencana, lagi bingung nih, saya pengen sharing-sharing juga sama teman-teman, entah itu pakai Telegram atau pakai Discord. Nanti teman-teman bisa ketik saran aja di bawah. Enaknya kita sebagai salah satu tim, enaknya kita apa nih, ke Telegram aja atau ke Discord aja. Nanti tulis kolom komentar ya, biar saya nanti coba akan bikinkan kira-kira Telegram atau Discord ya. Kalau Discord itu enaknya kita bisa per kategori teman-teman. Misal Shopee Affiliate, bahas TikTok Affiliate, bahas Youtube. Enak, jadi pembahasannya itu nggak campur-campur gitu ya. Nah, terserah kira-kira enak di Discord atau di Telegram. Nah, tulis di kolom komentar ya. Oke, next ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ya. Kita akan lanjut. Akan cara upload ya, cara upload tunggu. Saya akan pilih juga videonya di bagian Shopee Video di sini. Nah, di bagian bawah ini kan ada posting video ya teman-teman. Kita tinggal klik aja posting di sini. Nah, kita tinggal cari ini ya. Kita cari apa yang mau kita upload. Oke, ini sebagai contoh aja ya teman-teman ya. Saya menggunakan video kali ini. Ini contoh aja ya. Jadi, jangan dipakai mentah-mentah. Nah, setelah kita next kayak gini dilanjutkan teman-teman. Nah, ini yang paling penting. Bagian paling penting sebenarnya adalah di sini. Saya anggap untuk masalah video sudah saya bahas sebelum-sebelumnya ya. Ide-ide kontennya, ide-ide videonya sudah saya bahas sebelum-sebelumnya. Nah, di sini saya akan fokus di menulis deskripsi. Karena di sini cuma 150 karakter. Sangat terbatas sekali. Jadi, jangan basa-basi ya. Ini penting banget dan ngefek banget di pencarian. Karena jujur, penjualan saya terbanyak juga dari pencarian kayaknya. Ya, ketika mencari sesuatu yang saya pernah bahas videonya, itu muncul. Nah, jangan remehkan deskripsi atau kata-kata yang ada di sini. Nah, apa saja yang ditambahkan? Yang kalian tambahkan, ini kalau kalian pernah belajar SEO, harusnya kalian sudah paham apa yang kalian tulis. Nah, buat yang belum, nah di sini itu intinya adalah kalian harus tulis apa sih yang paling banyak dicari orang. Itu yang kalian ketikan. Contoh di sini, bak kamar mandi misal. Kamar mandi. Nah, itu yang harus kalian tulis. Ya, itu yang harus kalian tulis. Contoh misal di sini, mic wireless ya. Kita akan tambahkan produk dulu deh. Di sini mungkin, alat cukur deh. Alat cukur. Misalnya alat cukur kayak gini. Nah, di sini ada alat cukur banyak nih. Alat cukur. Nah, misal kita yang pertama ya. Misal yang pertama ya. Alat cukur bulu gitu ya. Area sensitif. Wawan body trimmer. Misal kayak gitu. Nah, kira-kira di sini, misal kalian tambahkan seperti ini. Ya. Kira-kira di sini kalau orang nyari alat cukur itu nyari apa sih? Nah, itu nggak boleh sembarangan. Jangan, ini adalah alat canggih. Alat canggih gitu ya. Nah, itu hindari teman-teman. Lebih baik langsung aja. Langsung to the point aja. Misal tadi dari brand Wawan ya. Wawan body trimmer. Nah, mungkin orang kayaknya nyarinya nggak langsung body trimmer deh. Malum, orang Indonesia biasanya sukanya pakai bahasa Indonesia ya. Wawan alat cukur ya. Anti lecet. Anti lecet. Alat cukur elektrik ya. Anti air. Ya, kayak gitu. Ya, memang nggak enak dibaca. Tapi yang mau gimana, ini kata-katanya juga terbatas ya. Cuma 150 kata. Ya, yang kira-kira mengandung SEO yang bisa kebaca sistem. Yang kalau orang cari, video kita masih relevan. Ya, ditulis aja. Nah, di sini kadang juga saya kasih tambahan imbuhan. Atau kata-kata penghubung. Biar nggak terkesan kayak keyword banget gitu loh ya. Dan, atau alat cukur portable. Body trimmer. Udah, dihubung-hubungkan aja. Nah, sekarang hashtag-nya juga jangan lupa nih. Ini penting juga hashtag nih. Ya, alat cukur. Nah, ini kan udah tinggal sedikit lagi nih karakter. Jadi, pastikan manfaatkan sebaik-baiknya. Terus kemudian di sini, alat cukur elektrik. Nah, kan juga banyak nih alat cukur jengblot. Di sini kalian bisa lihat. Yang nyari alat cukur elektrik portable 1,7 juta. Alat cukur elektrik 19,2 juta. Terus kemudian di sini, yang pakai alat cukur elektrik mini portable 135 ribu aja. Nah, biasanya strategi saya simpel ya. Kalau misal ini cukup 5 hashtag atau 3 hashtag. Bikin satu yang gede banget. Contoh, alat cukur elektrik. Satu. Terus yang kedua, yang menengah. Yang menengah itu apa? Di sini mungkin yang 1 jutaan. Alat cukur elektrik portable. Nah, selanjutnya apa? Ya, mungkin yang puluhan ribu atau ratusan ribu aja. Ya, jadi kita dapat 3 aspek. Nah, saya sih biasanya 5 ya kalau cukup ya. Nah, kadang kalau nggak cukup ya 3. Di sini alat cukur elektrik. Terus kemudian di sini, kalau misalnya pengen, siapa tahu ada orang yang nyari pakai body trimmer nih. Yaudah, kita di sini masukin aja body trimmer. Nah, ya. Misal seperti ini. Wah, ini udah tinggal 10 karakter lagi nih. Ini nggak muat nih. Yaudah, berarti yaudah. Nggak apa-apa, cukup kayak gini aja. Nanti kalian bikin lagi bahan video tentang kayak alat cukur tadi dengan hashtag yang lain. Jangan melulu diulang-ulang. Misal, bang, hari ini saya hashtagnya 3. Nggak, besok berarti hashtag saya saya bikin 5 aja deh. Boleh, boleh. Nggak masalah. Jadi, intinya adalah cari yang kalau saya ini ya. Boleh diikutin, juga boleh tidak. Saya biasanya nyari yang paling gede dulu. General 1. Nah, sisanya baru yang agak spesifik. Agak spesifik dan makin spesifik. Nah, kalau misalnya, wih, ini ada kata kunci yang bagus banget nih. Nah, tapi ini udah nggak cukup karakternya. Ya, besok kalau lagi upload ini lagi, saya catat tuh. Nah, saya pakai yang kata kunci yang tadi barusan. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, ini selanjutnya yang di bagian bawah ini. Nggak usah. Terserah mau kalian pakai atau nggak, bebas. Tapi kalau buat saya pribadi, nggak usah, nggak apa-apa. Ya, jadi kayak di-share di Instagram, WA, Facebook. Nggak usah share otomatis juga nggak masalah. Tapi kalau kalian pengen share juga nggak masalah juga sih. Ya, siapa tahu iseng-iseng kan ada orang yang baca, bisa kalian share ke WA atau Facebook kalian. Ada orang yang ngeklik kan. Kalian dapat uang, ya siapa tahu gitu ya teman-teman ya. Jadi itu ya cara bagaimana untuk, cara saya sih lebih tepatnya untuk video saya. Kenapa kok views-nya lumayan dan ya sebenarnya videonya juga masih belum terlalu banyak. Tapi sudah Alhamdulillah tiap hari udah ada aja. Pasti ada yang check out. Pasti ada yang beli dan pasti dapat komisi. Ya, jadi pentingnya di situ teman-teman. Untuk masalah pembayaran juga. Kemarin sempat ada beberapa yang nanya. Bang, ini kok perlu memasukkan NWWW dan lain sebagainya. Dan memang untuk aturan baru kayaknya perlu memasukkan NPPW deh. Coba kalau nggak diisi, boleh nggak? Kalau memang harus ya, mau nggak mau kita harus NPPW. Karena jujur, ketika saya join dulu, saya nggak masukin NPPW teman-teman. Nah, saat pengisian proses pembayaran baru tuh. Karena pembayarannya tuh, kalau nggak salah, waktu itu pernah dapet sekitar 11 juta. Jadi mau nggak mau harus naruh rekening bank, harus masukin NPPW juga sih kayaknya ya. Saya lupa udah lama banget soalnya itu. Karena sebenarnya Shopee Video ini nggak saya seriusin. Karena kalian, ini deh, kalian bisa lihat ya ya. Bisa lihat aja. Yang saya upload di sini, teman-teman. Eh, kenapa saya simpan draft ya. Yang saya upload di sini, teman-teman bisa lihat. Ini tuh hasil re-uploadan. Ini saya hapus dulu deh. Ini bener-bener tampilannya kayak TikTok banget dah. Bener-bener ngikutin banget ini tampilannya. Nih, ini saya semuanya re-upload dari TikTok saya. Jadi ya, nothing tulus sebenarnya. Dan kalau kalian lihat, video-video saya di sini juga cuma kepotong ya. Tuh, ini saya jelasin tentang mic. Mic-nya nggak sampai selesai, belum tes suara. Tapi ternyata ada loh yang beli. Ada yang beli. Nah, biasanya sumber pembeli ini adalah dari pencarian. Pencarian ketika diklik masuk ke Shopee Video. Mirip seperti TikTok. Ya, sebagai gambaran gini nih. Ketika saya misalnya nyari sebuah produk di sini nih. Atau mungkin, ini ada Shopee Video, ini ada orang jualan apa. Dan gambarnya menarik gitu ya di depannya. Akhirnya diklikkan, nah kayak gini contoh. Ini kan gini ada video nih teman-teman. Kalau diklik, nah ini video siapa nih? Jadi bisa jadi ini video orang juga. Video dari toko juga bisa jadi. Nah, kalau dia mengadopsi sistem TikTok memang seperti itu. Ketika diklik dan orang beli, nah ini ternyata videonya berasal dari video si A. Maka si A yang dapat keuntungannya. Jadi seperti itu. Ya, ada model-model kayak gini. Nah ya, ini bisa jadi video produk juga sih sebenarnya. Tapi ya, kadang ya kayak gini loh. Tiba-tiba diselipin orang yang lagi live. Nah, sebenarnya kita akan coba cari sesuatu ya. Kita coba rak besi deh. Kita coba cari rak besi kayak gini. Tuh, di sini ada yang live pun akan dinongolin di sini. Di sini dari Shopee Mall-nya. Terus kemudian di sini kita akan coba cari yang video-video ya. Video-video orang yang original. Itu memang jarang ya teman-teman ya. Karena memang masih jarang yang tahu untuk alat-alat seperti ini. Kebanyakan orang-orang re-upload. Dan re-upload itu juga pasti akan ada kemungkinan kena teguran komunitas nih. Kayak gini nih. Ini kan ya kayaknya sih ini udah pasti ini ya. Video original ya. Karena rekamannya alami ya teman-teman. Tuh, kalau kayak gini pasti video Cina. Terus kayak gini. Ini bisa rekaman diri sendiri. Karena juga pencahayaannya kurang. Review-nya seala kadarnya gitu ya. Tapi ya nyatanya. Kalau ada penjualan ya kenapa tidak gitu ya teman-teman ya. Oke, next. Nah, ini kan kayak gini kan video Cina. Nah, terus kayak gini juga ini video orang sih. Nah, aktivitas kayak gini biasanya kalau kalian. Daripada nih ya. Daripada teman-teman upload di sosial media kalian tanpa dapat uang. Nah, disini kalian menjadikan ini sebagai sosial media. Misal kalian lagi berpergian. Kalian pakai baju yang kalian beli di Sopi. Kenapakah kalian share disini? Ya, barangkali itu lumayan loh. Kita nggak pernah tahu loh. Ada yang beli apa nggak. Jadi namanya rezeki juga. Ya, bakal datang sendiri. Asalkan kita ngasih tempat-tempatnya. Asalkan kita membuka pintunya. Ya, kita pengen rezeki datang. Tapi semua rumah pintu kita tutup rapat. Ya, gimana mau masuk rezeki kita. Kan seperti itu kan analoginya. Ibarat kata kalau kalian mau mencari ikan. Kalian pasang mau sebar jala gitu ya. Sebar pancingan. Nah, kalian mancing di tempat yang memang disitu kosong. Nggak ada ikannya. Sama kalian mancing di tempat yang mungkin banyak titik tuh. Jadi kalian bisa, oh kemungkinan disana laris banget. Nah, bisa jadi seperti itu. Sama halnya dengan saya juga. Terkadang saya juga, ah kayak gini nih. Ini kan lucu-lucu nih. Masa sepatu untuk ini standar motor kan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Hal-hal kayak gini kan bisa nih kalian beli. Misal, wah harganya murah 7 ribuan doang bang. Ah beli, ah bikin konten sendiri. Motor kalian kayak gini kan lumayan. Jadi inspiratif ya. Jadi siapa tahu kalian sudah punya di rumah. Oh, saya ada mos kayak gini nih. Nah oke, dicek di Shopee. Ada nggak? Bikinlah kontennya. Nggak usah yang cakep-cakep. Pakai musik doang. Asal kalian rekam juga nggak masalah. Ya nothing tulus lah teman-teman ya. Cuman ya itu tadi. Kalau kalian mau upload. Saran saya sih. Dengan sesuatu yang belum ada penghasilan kayak gini. Mending pakai wifi gratisan. Atau mungkin rumah kalian udah wifi. Jadi nggak masalah lah. Kalau bermasalah. Ya mungkin kalian bisa ke Warkop ya. Nongkrong-nongkrong ngopi-ngopi. Sambil rekam-rekam kayak gini. Oke. Ya semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya teman-teman. Nah ini isinya live-live ini kan bukan toko sendiri. Ini kebanyakan mereka ini afiliator tuh. Ini mas Berto tuh. Ya ini istrinya beliau tuh. Nge-live. Ini beliau orang kaya loh. Beliau pengusaha loh ya. Pengusaha luar biasa loh. Mereka udah terkenal sebelumnya loh. Tapi masih mau nge-live kayak gini tuh. Bayangin. Ya makanya kita juga jangan mau. Jangan mau kalah. Dan juga jangan malu ya teman-teman tuh. Ini dari official. Nah ini. Ini kayaknya bukan official deh. Terus ini official. Ini bukan official. Ini juga gak tau saya. Pururu official. Nah ya. Nuansa home. Azam camera. Ya ada toko sendiri. Ada juga yang afiliator ya teman-teman ya. Nih. Ya kalau kita bisa lihat dari toko nya lah. Banyak kok disini ya. Yang lagi live kayak gini. Ya nah ini kayaknya gak tau deh. Ini dari toko atau bukan nih. Depika, Fai. Ini kayaknya bukan sih. Ya tuh. Silahkan teman-teman ya. Kalau kalian berminat untuk mencari uang dengan cara seperti ini. Ini peluangnya luar biasa. Dan ini saya rasa bukan sesuatu yang sia-sia. Kalian sebagai pemula jangan mikir segala sesuatu itu sia-sia. Karena ya kalau semua mikirnya sia-sia. Ya gak akan jadi gitu loh. Sama seperti kalian sekolah loh. Kalian sekolah melihat teman kalian mungkin. Mohon maaf. Katakanlah. Ada yang belum sukses dan sebagainya. Kalau mikirnya kayak gitu kan. Jadi orang mikir. Wah ngapain capek-capek sekolah. Toh gak pasti sukses juga. Kan kayak gitu. Tapi kan apa. Kalian tetap sekolah. Tetap mencari ilmu. Tetap memantaskan diri kalian untuk dapat penghasilan. Ya sama. Kalian menghasilkan uang dari kayak gini-gini ini. Sama teman-teman. Ya memantaskan diri kalian untuk bisa dapat rezeki. Dengan usaha kalian yang maksimal tadi. Gitu ya. Oke. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.